Fraksi PKB DPRD Kebupaten Baritu Utara, Kalimantan Tengah memberikan penghargaan untuk Kapolsek Montalat atas kinerjanya mengungkap kasus pembunuhan di desa Kamawen. Pemberian penghargaan itu diserahkan langsung Ketua Fraksi PKB DPRD Baritu Utara, Beni Siswanto, beserta anggotanya Permanan Setiawan dan Sinar Yati, Selasa Siang. Penghargaan tersebut berupa piagam dan diterima oleh Kapolsek Montalat Ibtu Rahmatuah, didampingi PSK NIT Interkam Aibda Nonung Sudaryoko di kantor DPRD Baritu Utara. Penghargaan itu merupakan apresiasi fraksi PKB DPRD terhadap Kinerja Polres Baritu Utara, khususnya jajaran Polsek Montalat dalam mengungkap penyebab kematian seorang pemuda desa dengan kondisi tergantung dalam rumah sehingga korban dikira meninggal karena bunuh diri. Ini semacam penghargaan dari fraksi PKB dan ini juga yang pertama dan mudah-mudahan ini menjadi contoh. Jadi disini kami berharap dari fraksi PKB semoga dengan terungkapnya kasus yang ditangani oleh Kapolsek Montalat itu bisa sebagai contoh untuk kapolsek-kapolsek yang lain. Kami dari fraksi PKB kenapa memberikan penghargaan karena kami sangat mengapresiasi artinya semua kegiatan atau pengungkapan kasus yang dilaksanakan oleh Kapolsek Montalat beserta jajarannya. Dan mudah-mudahan ini menjadi contoh untuk kapolsek-kapolsek yang lain dan juga aparat-aparat yang lain. Cuma itu saja sih, jadi kita memberikan penghargaan biar menjadi motivasi dan dorongan. Polisi akhirnya menangkap lima orang pelaku yang diketahui sebagai tetangga maupun teman korban. Bahkan dua orang pelaku merupakan aparat desa aktif dan juga seorang mantan kepala desa.